Intro Jadi tugas apa lagi? Terror, itu perempuan yang bernama Kanji Buatnya perempuan itu benar-benar gila Gila Dengar ya Di Meskipun gue masuk ke penjara seumur hidup Itu semua Gak akan membuktikan apapun Apa maksud kamu? Karena memang bukan aku yang neror kamu, Din Dit, dit, cukup Tolong buka Tolong Buka pintu, Din Andi Kamu harus mati, Andi Buka, tolong Gue gak pernah neror, Andi Ataupun aku nakutin dia Tapi kalau lu duduk gue ter Gue jangan Lo yang bakal masuk kerja Jangan banyak berkeli Aku punya kabar buruk untukmu, Andi Ternyata papanya Aditya Bukan orang baik Dia sudah menculik ibu Sandra Ternyata dia ririn Ben, kamu tahu kan? Aku udah dilamar sama Aditya Jadi gak mungkin Aku akan melamar kekasih Rintihan kamu Oke Kalau hanya masalah melamar Besok aku akan datang untuk melamar kamu Aku datang melamarmu Apa maksudnya? Maksud saya Bukan hanya rahasia besarmu saja yang akan terbuka Tapi keselamatan Bondan Akan terancang Enggak, enggak Enggak Tolong-tolong jangan lakuin itu Makanya Jangan terlalu keras kepala Turti saja keinginan saya Oke Oke Saya akan melakukan apa yang kamu inginkan Ayah gak tahu, Din Tiba-tiba saja Sandra membatalkan pernikahan Dia gak mau nikah dengan ayah Apa hal sana, ya? Itulah, Din Ayah juga bingung dengan kejadian ini Raja Asa Restoran Raja Asa Jalan Senopati Nomor Empat Terima kasih, ya Ya Para su tierra Bapak sudah sehat Bapak sudah sehat Bapak beruntung Karena serangan jatuh pada kali ini Tidak terlalu parah Oh iya, Pak Ini hasil laporan pemeriksaan Tapi Saya sudah boleh pulangkan, dok? Iya Bapak boleh pulang Cuma Kalau boleh saya tahu Yang menolong saya siapa, dok? Mereka lah yang menolong Bapak Terima kasih Terima kasih, ya Sama-sama, Pak Kami bersyukur Bapak baik-baik saja Iya, semoga Bapak lekas tumbuh Kami lebih sedih, ya, Pak Terima kasih Tapi saya mohon, dok Tolong kejadian ini dokter rahasiakan Saya tidak mau keluarga saya cemas karena ini Pak Bondan tenang saja Sudah menjadi kewajiban kami sebagai tim dokter Mas Mas Bondan? Enggak Mana, sis? Itu, itu tuh Mas Bondan? Kapai Mas Bondan kemarin Atau jangan-jangan Dia sakit lagi Kan ada Andin di rumahnya Udah lah Enggak bisa gitu, sis Bagaimanapun juga Mas Bondan ada kakakku Aku setahu Terima kasih ya, dok Sama-sama Saya komisi Kamu pengen tahu urusannya orang Yang gak memberikan haknya kamu Terserah kamu Ada apa, Pak? Maaf, dok Tadi pasiennya bernama Pak Bondan Ada perlu apa, dok? Dia sakit apa, ya, dok? Maaf, pak Kedatangan pasien ke sini Itu adalah privasi masing-masing Tapi Saya ini adiknya, dok Jadi saya perlu tahu Maaf, pak Lagipula saya tidak dapat Memberikan info apapun Karena masalah ini dirahasiakan Ya sudah, kalau begitu, dok Terima kasih kami permisi Ayo, mas Permisi, dok Udah saya bilang, kan, mas Kita gak perlu ikut Campur urusannya Mas Bondan Iya, Siska Tapi ini membuat saya lebih cemas Ada apa ini sebenarnya? Kenapa Mas Bondan Merahasiakan semuanya ini? Terus Kamu tetap pengen tahu? Iya Wah, sis Malam ini Kamu orang berdua Beraksi lagi untuk Terror Si Andin Oke? Itu hal yang mudah buat gue Tapi gue Minta bayaran tambahan Untuk tugas itu Gimana? Duit lagi? Gitu maksudnya? Eh Kamu orang dengar ya Yang harusnya ada di otak Kamu orang itu Jangan duit aja Seharusnya ya Yang ditanamin di otak itu Bagaimana caranya Supaya semuanya Cepat berjalan lancar Dan si Andin itu Cepat tersingkirkan Dan cepat jadi gelok Dengar gak? Paham? Pokoknya gini ya Kita orang gak mau tahu Kalau memang kamu orang mau duit Cepat Cepat Jalan kan Perintah kita orang dengan sebaik-baiknya Atau Kalau perlu kita orang cari aja Orang lain lagi Dit Kalau lo mau Andin selamat Sebaiknya kamu lindungi Andin Malam ini peneruan itu akan datang dari rohani lagi Dari mana lo tahu? Itu gak penting Yang penting sekarang lo lindungi Andin Syah Ini sangat penting buat gue Dari mana lo tahu informasi Atau jangan-jangan Lo ada hubungannya dengan pelaku itu Coba lo pikir Kalau gue ada hubungannya peneror itu Lo ngapain gue kasih tau lo? Gak ada hubungannya kan? Siapapun peneror itu Gue pasti akan menangkapnya Dan gue akan jebuskan dia ke penjara Untuk selama-lamanya Ayah Ayah dari mana sih? Jalan-jalan Cari angin Sumpah ya Sendirian? Ya Kadang-kadang Jalan sendirian itu Bikin pikiran jadi Relax Yaudah Kalau gitu Andin ikut senang Kalau ayah senang kayak gini Ayah gak mau kamu sedih Lihat kehancuran hati ayah ini Cintaku pada Sandra Mungkin hukuman Dan kutukan untuk Tapi Seberapa berat Hukuman dan kutukan itu Aku akan tetap Mencintai Musantra Assalamualaikum Waalaikumsalam Om Hajit Andin Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik Om gimana? Baik juga Andin Sebenarnya Dari kemarin om Pengen Main ke rumah ini Tapi Om merasa gak enak Karena Om yang udah nengokin rumah ini Om Om jangan ngomong kayak gitu Pintu rumah ini Selalu terbuka Buat om Oh ya Sebenarnya om pengen Ketemu sama Mas Bonda Kakaknya om Satu-satunya itu Bagaimana deh kabarnya? Alhamdulillah baik Mari om masuk Mungkin ayah lagi di kamar Ya terima kasih Ayo Ayo Andin Ayah Andin punya kejutan kota ayah Kejutan Kejutan apa? Masuk Mas Bonda Apa kabarmu? Enggak Mas Bonda Mas Bonda Ini bagaimana? Seperti yang kamu lihat Andin bisa merawat aku secara baik Ayo Ayah, ini apa ayah? Ayah, ayah kenapa gak pernah bilang sama Andin Kalau ayah terkena serangan jantung? Ah, ini gawat, aku bawa kabar buruk tentang Mas Bondan Ini buruk sekali, Mak Maksudnya buruk gimana? Ternyata selama ini Mas Bondan memiliki penyakit jantung akut, Mak Yang sewaktu-waktu bisa merugut nyawanya Kamu yakin, Mas? Ya, aku yakin sekali, makanya aku sempat membaca rekamedis punya Mas Bondan Yaudah lah, Pak Ma, kenapa kamu bersikap seperti itu? Mas, kamu jangan kira aku beranggapan buruk sama Mas Bondan ya Aku berpikir buruk tentang dia, enggak Tapi cuma sekarang kamu pikir deh Sekarang apa yang bisa kita lakukan, enggak ada kan? Kita cuma bisa berdoa supaya dia cepat sembuh, ya kan? Udah deh, udah Sekarang kamu tenang, kamu enggak usah khawatir begitu, ya? Kan ada Andin di rumahnya Andin itu kan perawat Dia pasti enggak akan ngebiarin papanya kenapa-napa Oke? Iya Oke, lah Terima kasih telah menonton! 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 Tentu sama sekali sih Ayah belum laper Tapi ya Andin perhatiin dari kemarin Ayah sama sekali belum makan apa-apa loh Ayah makan ya Andin sopit ya Enggak Din Ayah gak mau Jangan paksa ayah Ya Andin cuma punya ayah Andin udah gak punya ibu Andin gak mau ayah sakit Sekarang ayah makan ya Tapi ayah lagi gak mau makan Din Ayah belum laper Ayah Andin ngerti kok Ayah kayak gini karena kecewa sama ibu Sandra kan Tapi kan bukan berarti ayah yang gak makan Kalau ayah sakit gimana Ayah gak kasihan sama Andin Din Ayah masih kuat Walaupun ayah gak makan Ayah masih kuat Yaudah gini Urusan ibu Sandra Biar Andinnya urus Ya Sekarang ayah makan Dah Andin Kamu gak usah kucampur masalah ayah Ayah bisa menyelesaikan semua persoalan ayah Ayah bisa Ayah sanggup Kalau ayah sanggup Ayah makan dong Jangan kayak gini Ya Anu gak mau ayah sakit Udah Serang ayah makan Ayo dong ya Oh detik ini masih bersama hatiku Takkan luka Takkan luka separah ini Andaikan oh detik ini masih bersama hatiku Takkan luka Takkan luka Takkan luka Separah ini Kamu sudah betul-betul pulih Aku juga makasih banyak ya sama Mas Bonden Yang udah ikhlas ngerawatin aku Menarik setiap hari Hatiku sedih sepanjang hari Terasa sunyi dunia ini Tanpa dirimu Oh Tuhan Oh Tuhan ku tunjukkan jalan bahagia Andaikan oh detik ini masih bersama hatiku Apa gak sebaiknya Mas Bonden pertimbangin lagi untuk menikah sama aku Aku tak separah ini Oh mengapa kau tinggalkan aku sendiri Menangis setiap hari Menangis setiap hari Hatiku sedih sepanjang hari Terasa sunyi dunia ini Tanpa dirimu Oh Tuhan ku tunjukkan jalan bahagia Andaikan oh detik ini masih bersama hatiku Takkan luka Takkan luka Separah ini Takkan luka Andi Bu Sandra Bu Bu tolong Andi Bu Andi mohon Bu tolong Andi Kenapa sayang Kamu ngomong tuh pelan-pelan Ayo ngomong Apa yang mau dia omongin Bu Ini bukan soal Andi Bu Tapi soal ayah Kenapa ayah Ayah terkena serangan jantung Bu kemarin Dan karena itu juga Ayah terus-terusan dikirim Ibu Andi gak tau Musuh gimana lagi Bu Andi Maafin ibu ya Ibu sama sekali Gak punya maksud Untuk ngelakuin itu sama ayah Andi gak maksa ibu Kau Cuman Andi khawatir sama ayah Bu Cuman ayah yang Andi punya Bu Andi gak punya siapa-siapa lagi Andi Sekarang ibu juga bingung Ibu harus ngapain Andi mohon bu Tolong ibu pikirin Soal pernikahan ibu yang gagal Dengan ayah bu Cuman ibu yang bisa bikin Ayah tenang dan bertahan hidup Andi Ibu bukan Tuhan sayang Ibu sama sekali gak bisa menentukan hidup mati Seseorang Seseorang itu tergantung akan cinta Tapi kalau cinta itu mati Berarti orang itu juga akan mati Andi Maafin ibu ya nak Bu Andi mohon bu Andi Andi cuma punya ayah bu Andi udah gak punya ibu Cuman ayah yang Andi punya sesuatu ibu Tolong Andin bu Cuman ibu yang bisa tolong Andin Ya Allah Apa yang harus aku lakukan Aku gak bisa nyakitin putriku seperti ini Aku gak tega melihatnya seperti ini Sayang Sekarang keadaan ayah kamu gimana? Ayah melembah bu Kadang ayah melembah Boleh ibu lihat keadaannya? Boleh bu Boleh Sebentar ya Baja Bye Bye Terima kasih. 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 Loh, Jengki, Watan, eh, pada kemananya orang eh, Loh, Tidak orang burunya pada juan sama ini, ada yang berjalankan orang burunya dan datang nih, eh. Oh, oh, ini ada apa ya? Sampai berantakan begini malah, Tidak, 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 Tidak. BINI BINI Halo? Halo Pak Bondan, saya BINI Iya, BINI, apa kabar kamu? Baik, Pak. Maaf, saya mengganggu. Saya cuma ingin menyampaikan perasaan saya ke Andi. Ada apa, BINI? Begini, Pak Bondan. Saya sangat mencintai Andi. Dan saya pencana untuk melamarnya. BINI, apa kamu sudah tahu kalau Andi baru mau bertunangan dengan adiknya? Iya, Pak. Saya tahu. Tapi sebelum pertunangan itu terjadi, saya masih punya hak yang sama untuk melamar Andi. Tapi apa kamu sudah berbicara dengan Andi? Belum, Pak. Tapi semua keputusan ada di tangan Pak Bondan. Hari ini saya akan datang ke rumah Bapak. Ben, maaf. Bapak, Bapak tahu kamu dengan Aditya kan bersahabat. Saya dan Aditya sudah sepakat dalam masalah cinta, Pak. Saya akan mengatur semuanya. Sekarang juga, saya akan ke sana. Iya. Aku harus bicara dengan Andi. Ayah. Ayah, kenapa? Ayah, ayah minum obat ya? Ayah, ayah. Ayah, ayah. Ayah. Ayah minum obat dulu ya? Ayah, ayah. Den. Ayah. Udah, udah. Ayah silatuh aja ya? Tadi Benny telpon ayah. Benny telpon ayah? Ngapain? Hari ini dia mau melamar kamu, Din Ternyata masih ada manusia Lebih kejam dari serigamu Warna! 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 Regalah menyayangi anaknya Relakor berjanji waraganya Mengapa aku di sayangu Sedangkan itu oh malam Mengapa aku di cinta Sedangkan ku menderita Ternyata masih ada manusia Lebih kejam dari serigamu Ada apa sih kamu kemaku? Din, aku datang ke sini Untuk menanyakan sesuatu sama kamu Apa ini ada hubungannya? Salah pembicaraan kamu dengan ayah? Iya Andi, aku sangat sedai kamu Kamu mau menikah denganku kan? Andi, kalau kamu terima cincin ini Aku berjanji akan selalu membuatmu bahagia Ben, kamu tahu kan? Aku akan menikah dengan Andi Tapi, dia tidak bisa melindungi kamu Seperti cara aku melindungimu Enggak Ben Aditya itu melindungi aku Andi, kami sudah bersaing secara sehat Dan sudah terbukti Aku tidak salahkan Tapi Ben Din Aku yakin Aku bisa melindungi kamu Dan mencintai kamu Lebih dari Aditya Aku berjanji Akan membuat kamu Menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini Kamu maukan menerima aku Mengerti gak? Kamu jangan mengacaukan hubungan anak saya dengan Aditya Ngerti gak? Pak Bondar Saya sangat mencintai Andi Karena itulah Saya selalu membantu Andi Untuk menangkap orang yang selama ini meneror Andi Kalau memang benar Apa yang kamu ucapkan Mana buktinya? Sekarang juga Saya akan membawanya ke hadapan Bapak Iya mana? Ini dia Pak Orang yang selama ini meneror Andi Hei Kali Lu harus gak? Cepat jelasin Iya, Din Sorry Selama ini emang gue neroran Kalau memang kamu benar meneror Andi Siapa yang menyuruh kamu? Maaf Pak Bondar Dia bukan orang yang akan mengkhianati rekan kerjanya Tadinya sih Saya ingin menangkap Fatah juga Tapi saya Dia berhasil kabur Pak Bondar Saya berharap Bapak tidak membuat tembak besar antara saya dan Andi Saya yakin Andi juga punya perasaan yang sama seperti saya Nah, Benny Nah, Benny Kalau saya itu terserah dengan keputusan dari Andi Kalau memang lamaran kamu diterima Saya tidak bisa menolak Maaf, Ben Tapi Aku belum bisa menjawab lamaran kamu Nah, Benny Sekarang kamu sudah jelas Apa jawaban Andi Saya harap Kamu bisa mengerti Iya, Pak Bondar Saya paham Dan saya bisa menerima keputusan Andi Andi Saya harus menyelesaikan masalah ini Ya Aku paham ya Pak Bondar Saya promisi, Pak Iya Kenapa? Kenapa kamu belum menerima lamaran aja? Begini aja ya Biar nanti Andi ngobrol sama Benny Untuk bicarain semuanya Semua terserah sama kamu, Din Kamu yang menjalannya Apapun yang kamu ambil Ayah pasti mendukung kamu Ayah, terima kasih ya Andi beruntung punya ayah kandung Kayak ayah baik sama Andi Kamu juga anak yang sangat baik sekali Saya bisa tolong Bapak segera menangkap Jackie dan Fatih Catatan kejahatannya Sudah bertanggung Kali ini dia menerang orang yang saya cintai, Pak Maaf Pak Saya tidak bisa melakukannya Karena Bapak tidak membawa bukti autentik Tapi Pak Polisi Saya melihatnya secara langsung Kapan Anda melihatnya? Kemarin, Pak Bahkan saya sempat melepas topengnya Pak Tolong tangkap orang ini Ada masalah apa lagi ini? Dia adalah orang yang dari dunia selama ini Dia peneror itu, Pak Apa dia orang yang Anda lihat waktu itu? Iya, Pak, betul Baiklah, terima kasih atas kerjasamanya Sama-sama, Pak Talang hukum dia seberat-berat Tenang saja, saya akan mengurus penangkapannya Dari mana lo tahu kau pelakunya Jackie? Dari Andi Tapi peneror itu Bukan cuma Jackie Ada satu lagi Yaitu Fathar Iya Ini semakin jelas Kalau Jackie dan Fathar Adalah suruhan seseorang Iya, itu benar Sekarang tinggal satu orang lagi Dan gue gak mau Orang yang gue cintai Disakiti Ini cuma keberuntungan lo sesaat Lo berhasil menangkap Jackie Bukan keberuntungan Tapi emang gue Bisa nakurkin Jackie Kenapa? Kayaknya lo gak suka Atau jangan-jangan Lo yang cemburu Lo gak usah bawa-bawa perasaan disini Itu bukan urusan lo Oke Terserah lo Tapi seenggaknya Udah terbukti Kalau gue Lebih bisa melindungi Andi Lo dengerin Apa yang lo lakuin? Gak membuktikan apa Gue kasih tau ya Kalau lo ingin bertinggal Lo mikir dulu pake otak Lo udah nunggu gue jadi musuh Tapi kenyataannya Gak gue jadi Leluh 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 Gimana ya? Lama banget Andi Kamu udah lama disini Lumayan Maaf ya Jadi kamu yang nunggu aku Gak apa-apa kok Oh iya Ben Gimana Jackie? Jackie udah aku serain ke polisi Dari sekarang Kamu bisa tenang Andi Alhamdulillah Oh iya Ada apa kamu datang kesini? Kita ngobrol di dalam ya Gak usah disini aja Gak Kenapa? Disini kan panas nih Gak apa-apa Ada yang mau ngomongin sama kamu Aku Mau menolak lamaran Benny Tapi kenapa tiba-tiba mulut aku gak bisa bicara di hadapan dia Astaghfirullahaladzim Kamu kenapa Din? Kok jadi bingung gini sih? Hah? Andin Hei Kok kamu ngeliat aku seperti itu sih? Gak Gak aku kesini cuma mau luasin Kamu baik-baik aja kan? Iya kamu bisa liat kan? Aku baik-baik aja Din Sebenarnya Apa sih yang kamu ngomongin sama aku? Gak ada Itu aja Yaudah kalau gitu aku pulang dulu ya Ben Makasih ya Ben Assalamualaikum Eh Din Ada apa sih sama kamu? Kok aneh gini? Mbak Eh Kenapa sih itu anak? Aneh Ternyata Masih tak ada manusia Lebih kejam dari serigat Ya Allah Kenapa aku tidak bisa menolak lamaran de Benny Pada saat aku melihat matanya Benny Mulut aku seperti terkunci Ada apa ini? Apa jangan-jangan Aku mulai menyukai Benny Tidak Enggak Ini gak mungkin Aku harus pasti havet apa-apa Aneh S dressing Iya Allah Kacik kepunuh juga Tidak Bagaimana Andin? Apa kamu sudah ngomongin dengan Benny? Kenapa nih? Kok kamu diam aja? Udah ya, tadi Andin ketemu sama Benny. Terus, apa kamu sudah bilang juga? Kalau kamu nggak bisa menerima lamarannya Benny? Terus kenapa kamu nggak ngomong, Ben? Andin, tadi Andin, Andin udah mau ngomong ya sama Benny, tapi... Tapi apa Andin? Nggak tahu ya, pas Andin mau ngomong sama Benny, mulut Andin tuh kayak kunci ya. Andin nggak bisa ngomong apa-apa. Kenapa Andin? Apa yang membuat kamu nggak bisa menguntapkan isi hati kamu ke Benny? Aku nggak tega ya. Aku nggak mau bikin Benny kecewa. Apalagi nyakitin perasaannya Benny ya. Apa kamu punya perasaan juga dengan Benny? Enggak ya, Andin nggak punya perasaan apa-apa sama Benny. Terus apa yang harus saya katakan sama Benny untuk menolak lamarannya? Ya... Gimana kalau pernikahan Andin sama Aditi dipercepat? Siapa tahu dengan cara itu Benny bisa mundur sendiri. Apa yang harus saya katakan sama Benny? Ada masalah ya. Nggak ada apa-apa kok Tante. Andin bebek aja. Makasih ya Tante ada perhatian sama Andin. Andin bohong ya, bohong. Tante ini perempuan juga loh Andin. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang bilang nggak ada apa-apa, Tante tahu loh makna dibalik kata-kata itu. Itu pasti biasanya ada sesuatu. Bener kok Tante nggak ada apa-apa. Ya oke, gini dia. Biar Tante tebak ya. Oke, kalau matanya sampai kelihatan sedih begitu. Oh-oh, nggak ada salah lagi nih. Pasti urusan cinta. Urusan hati. Ya kan? Pastinya kamu orang sekarang lagi bingung ya Andin ya. Memilih antara adik dia atau Benny. Begitu. Benar kan? Begini Andin. Sebagai perempuan, kita orang wajib untuk memperjuangkan cinta sejati yang kita orang punya. Perjuangkan cinta sejati. Tapi Tante, Andin nggak tahu mana yang kita sejati, mana yang bukan. Begini Andin. Coba kamu tanyakan sama diri kamu orang sendiri. Kenapa ya? Kok sampai mau menerima lamaran dari adik dia? Apakah itu memang karena dari lubuk hati yang paling dalam atau memang karena keadaan? Dan kalau orang juga pikirkan tentang Benny. Apakah memang benar-benar ada perasaan di hati? Kalaupun ternyata tidak ada. Kenapa juga kamu orang tidak berani bicara tegas dengan Benny? Iya Tante. Tapi Andin bingung. Andin nggak tahu mesti gimana. Jangan menampaknya. Jadi kamu orang. Dengarkan kata hati. Oke? Kata hati. Dengarkan baik-baik. Ganti tinggal dulu ya. Bikirin situ. Sampai otak kamu orang panas ya. Sampai otak kamu orang. Aku harus menulis ya. Papi? Papi kenapa, Bi? Ayo mikirin apa sih? Aku mikirin Andin. Papi, papi ini yang gangga aja deh. Andin itu gak perlu dipikirin, Bi. Kan Andin sudah ada yang jelas-jelas mau ngelamarnya. Ya kan? Yang harus malah papi pikirin adalah proses mempercepat pernikahannya Andin. Begitu, Bi. Tapi aku merasa kalau Andin itu masih ragu dalam pertunangan itu. Tapi ini gimana sih, Bi? Sinta dan kebahagiaan itu nanti akan datang dengan sendirinya, Bi. Yang terpentingan sekarang. Yang melamar Andin itu kan laki-laki yang baik. Udah itu udah cukup kok. Aku harus bicarakan dulu dengan Andin. Supaya dia tidak salah dalam memilih pendampi. Papi, ingat loh. Si Andin itu udah cukup umur, Bi. Kalau nanti ditunda-tunda lagi, aduh, kelamaan dong. Nanti kapan itu si Andin hamil. Kapan itu orang berdua. Punya cucu. Papi memang gak kepengen apaan? Emang-emang cucu gitu. Papi itu udah kepengen banget, Papi. Emang cucu. Oh, cucu, 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 siapa ini? Gitu, Bi. Ya, terus terang, Tiara. Aku ingin sekali menimang cucu. Apalagi itu dari Andin. Apalagi akhir-akhir ini kesehatanku sudah nak beres lagi. Aku ingin sebelum kematian itu datang, aku ingin sekali menimang cucu. Ya udah, kalau gitu. Kita lihat-lihat, ya. Yes, yes. Tiara. Wow, hebat sekali. Semua rencana berjalan dengan lancar. Bagus. Itu si anak haram Andin. Sekarang pasti tambah bingung. Dan si Bondan itu si gendut. Pasti bahkan metok. Tinggal satu rencana lagi. Ya, satu rencana lagi. Siska. Halo? Mbak Tiana. Tungben Fofonsai. Ada apa ya? Begini, sis. Kita orang mau ketemuan. Kok Tungben? Emangnya ada apa, Mbak? Udah, Mbak. Nanti aja dibicarakan. Tapi tolong diingat, ya, Siska. Itu suami kamu orang, ya. Itu si Majid. Jangan sampai tahu. Oke? Kok aneh, sih? Kemarin Mas Majid yang mau ketemu sama Mas Bondan. Sekarang Tiara yang mau ketemu sama aku. Ada apa, ya? Hai, Tia. Ada apa, ya, Mbak? Sehabar, ya. Maaf, ya, Mbak. Waktu saya itu nggak banyak. Jadi kalau Mbak kesini cuma mau ngomongin soal hak warisan yang tidak diberikan oleh suami Mbak kepada suami saya, mendingan ngomong langsung aja sama pengacara kami, ya. Siska, dengar baik-baik, ya. Jadi kali ini, kita orang berpikirkan semua yang mau orang, sih. Ada apa ini sebenarnya? Kita orang pingin banget. Hancurin itu si Bondan. Gila, kamu. Kamu menghancurin suami kamu sendiri. Tujuan utamanya bukan itu si Bondan. Tapi itu si anak haram, si Anggil. Itu artinya, kita orang, kamu orang punya tujuan sama, ya. Kita orang tahu banget. Karena orang, ingin sekali, kan, untuk menikmati angin. Ya, kan? Oh, iya. Tapi, dia masih menguasai suami kamu. Kalau perempuan itu masih ada, suami kamu pasti akan selalu lulus sama dia, ya. Kamu orang benar sekali. Karena itu, kita orang butuh sekali bantuan dari kamu orang, oke? Karena satu hal yang harus kamu orang tahu, ya. Yakinkan, Majid. Oke, yakinkan Majid. Walaupun itu perempuan, masih kecil, ya. Tapi itu si Andin adalah perempuan yang sangat berbahaya. Saya akan coba. Tapi apa setelah ini? Setelah ini, apakah suami kamu akan memberikan favorisnya kepada suami saya? Itu masalah gampang, ya. Jadi, kalau orang kamu serta waktunya. Oke, kalau begitu. Berarti, target pertama kita sekarang adalah penghancurkan air. Malam, om. Malam. Mau ketemu sama Andin? Iya, om. Andin baru saja om suruh ke apotek. Apa perlu saya jemput, om? Enggak, enggak usah. Kebetulan om mau bicara sama kamu. Soal apa, om? Tadi, Benny itu datang ke sini. Dia mau melamar Andin. Apa om dan Andin sudah menerimanya? Iya, om. Belum bicara apa-apa. Karena, om tahu, kamu yang lebih dulu melamar Andin. Jadi, om sarankan ke Andin, supaya dia bicarakan ini dengan Benny. Lalu apa, Andin dan Benny sudah bicara? Iya, udah. Makanya, dia minta pernikahan dia dengan kamu itu dipercepat. Ternyata masih pada manusia Lebih kejam dari serigam Aditya. Gimana? Lo udah tahu ke? Perasaan Andin kau. Lo udah ngerasain ke-raising itu. Andin nolak gue. Bede banget sih, Lodi. Iya dong. Cinta gue sama Andin sudah kuat. Jadi percuma kalau lo ngelamar Andin. Aditya. Asal lo tahu ya, Andin memang datang ke gue. Tapi dia gak pernah bilang tentang penolakan lamaran gue. Malah gue lihat tatapan Andin yang penuh cinta buat gue. Lo pikir gue bakal percaya obongan lo? Terserah. Lo mau percaya atau enggak? Lo ngomong kayak gini. Cuma pengen bikin gue cemburu. Enggak. Tapi kalau memang lo cemburu, ya itu masa lalu. Daripada lo ngabeg sama gue, mendingan lo tanya langsung sama aku. Andin. Kenapa, Lodi? Ada yang ingin aku tanyain sama kamu. Soal apa? Tolong kamu jawab dengan jujur. Apa benar? Kamu gak menolak lamaran Benin. Kenapa kamu diam, Dik? Aku... Aku... Iya, Dik. Aku belum menolak lamaran Benin. Kenapa kamu gak menolaknya, Dik? Kamu... Kamu sudah menolak lamaran aku dan kita akan segera menikah. Iya, Dik. Aku tahu. Aku minta maaf, Dik. Aku butuh penjelasan kamu, Andin. Aku udah berusaha untuk ngomong sama Benin, Dik. Tapi pada saat aku... Di depan mukanya Benin. Mulut aku... Mulut aku terkunci, Dik. Aku gak bisa ngomong apa-apa. Aku gak ngerti aku kenapa, Dik. Aku minta maaf. Apakah kamu menyukai Benin? Kenapa kamu diam, Dik? Jawab. Oke. Kalau kamu bersikap seperti ini... Aku sudah tahu jawabannya. Dit. Ditunggu dulu, Dik. Kamu jangan emosi kayak gini, ya. Kamu denger dulu penjelasan aku, Dik. Kamu jangan kayak gini. Aku mohon. Penjelasan apalagi, Dik. Semuanya sudah jelas. Kamu menaruh hati pada Benin. Dit. Aku... Aku gak mau nyakitin kamu, Dik. Aku harus pastiin perasaan aku sebenarnya apa. Di sisi lain, aku juga gak mau nyakitin perasaannya Benin. Cukup, Dik. Cukup. Aku gak mau denger apa-apa lagi. Kamu bilang kamu gak mau nyakitin aku. Tapi dengan kamu bersikap seperti ini. Kamu sudah menyakitin perasaan aku, Dik. Aku minta maaf, Dik. Aku mohon. Kamu jangan emosi, ya. Kamu tenang dulu. Kalau kamu emosi kayak gini, kita gak tahu jalan keluar ini seperti apa. Ya? Kamu tenang aja, Dik. Aku gak akan emosi. Tapi aku minta sama kamu. Kamu tegas dengan perasaan kamu. Bagaimanapun juga aku manusia, Dik. Aku bisa aja jatuh. Aku bisa aja jatuh karena cinta. Aku tahu, Dik. Aku minta maaf, Dik. Kamu dengar baik, Dik. Aku gak akan menikahi kamu. Sebelum kamu memastikan. Kalau cinta kamu hanya untuk aku, Dik. Harusnya kamu tahan. Kalau cintaku hanya untuk kamu. Tidak ada yang lain. Senangnya ngeliat langit hitam di atas wajah kamu, Andi. Mbak Tiara. Iska! Oh, Iska! Kita orang punya kabar bagus loh. Oh ya? Jadi begini ya. Mulai hari ini, menit ini juga, detik ini juga. Itu si Aditya ya. Gak mungkin bersatu lagi dengan itu perempuan yang bernama Andi. Karena kenapa? Karena kita orang berhasil ngerajinin pikirannya itu si perempuan Andi. Dan sukses. Maksudnya, gimana? 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 Kita orang tahu banget ya. Itu si Andi kan perempuan yang pelin-pelan. Dia orang lagi bingung untuk menentukan pilihan hatinya. Mau Benny atau Aditya? Mau Benny atau Aditya? Dan Aditya tahu hal tersebut. Begitu tahu. Akhirnya Aditya menolak. Itu si Andi mentah-mentah. Paling tidak sebentar waktu. Aman. Aduh, Mbak. Bagus deh. Kalau akhirnya ada yang gantiin Aditya. Berarti sekarang Aditya aja gak suka sama Adi. Bagi kita. Iya, Iska. Iya, benar banget. Iska, yang pasti ya. Rencana kita orang berdua itu pasti berhasil. Dan suatu hari nanti. Itu si Aditya pasti benar-benar menolak untuk menikah dengan itu seperempuan kandil. Itu ya kan? Aduh. Pinter banget sih, Mbak Tiara. Bisa aja. Kalau gitu, kenapa saya punya sesuatu buat. Apa? Iska, Iska. Aduh. Apa sih? Iska masih repot-repot. Oh, 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 oh. Kamu kalau gak suka dong. Kus, wow ini. Ayo, suka-suka. Kamu suka dong. Iska ini benar-benar mewah banget. Uuuh, ya ampun. Dipakai di sini makin mentor ya kan. Eh, Iska. Terima kasih banget ya. Kamu orang itu benar-benar perempuan yang cantik jelita. Dan kamu orang itu memang benar-benar mereka masih macet ya. Ternyata masih ada manusia lebih kejam dari serigat. Asyik-asyik, Mami dapat berhiasan. Asyik-asyik, asyik-asyik. Upup-upu baik sekali. Apa ini? Sya, lihat dong ya. Ini kalungnya cantik banget. Hatiya loh ini buat Mami. Hehehe, ya ampun. Yang ada di otak Mami itu cuma uang, 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 dan uang aja. Sya, ngomongnya gak boleh kasar kayak begitu ke Mami, ya. Emangnya Mami bikin olah apa lagi sih sampai dapat perhiasan kayak gitu? Gini loh Sya, jadi hadiah ini karena Mami itu berhasil memisahkan si Aditya itu dan si Andin. Ya, paling tidak untuk sementara waktu sih. Tapi sekarang gini Sya, bisa kebayang gak? Kalau Mami bener-bener bisa memisahkan si Aditya dan si Andin itu untuk selama-lamanya. Wuh, hehehe, makin banyak deh hadiah yang bisa lebih dapet. Oh, lebih dari ini. Hehehe, asyik banget kan? Mi. Masalahannya kan udah gak penting lagi Mi. Dia kan udah mau nikah sama Aditya. Kenapa sih Mami repot-repot memisahkan mereka? Sya, sekarang gini ya, seharusnya Sya itu nurun aja sama Mami biar Sya bisa dapetin segala-galanya. Dan itu si Andin pokoknya sama Aditya gak akan mungkin nikah. Tapi Mi, Sya kan cinta mati sama Beni Mi. Kok Mami tega sih makalanya cinta aku dan Beni? Sya kan anak Mami sendiri. Sya, iya, iya Sya. Sya, buah ini kan anak Mami. Anak Mami yang cantik, anak Mami yang tersayang. Jadi yang terpenting sekarang ya, Sya pokoknya ikutin aja deh gimana maunya Mami. Dan itu si Andin ya urusannya yaudahlah. Si Andin itu kan suka sama Beni. Dan yang penting, Sya nurut ya, nurut. Nurut sama Mami, oke? Gak mungkin Mi. Pokoknya Sya gak akan biarin siapapun termasuk Andin ngebut Dini dari Sya. Sya mau jadilan peluraka apa ya? Hah? Mau ngawonin keputusan Mami gitu? Bodoh, 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 bodoh. Pokoknya Sya harus nikah sama Beni. Ditik, gak panggil Mama. Sya! Sya ini kenapa sih? Sekarang jadi sering ya ngawan Mami. Cuma gara-gara laki-laki aja yang mengempit itu. Sya! Sya! Ada apa, Sya? Ada apa, ada apa. Enggak usah, belakang gak tau deh lo. Sya, kamu kenapa? Aku udah ternyata langsung marah kayak gini. Heh, Andin. Lo kan tau gue suka sama Beni. Tapi kenapa lo selalu berusaha ngebut Beni dari gue sih? Sya. Maaf, Sya. Aku, aku sendiri aku gak tau perasaan aku sama Beni kayak gimana. Enggak usah, belakang gak tau deh lo. Perasaan lo tuh cuma tadi Tia. Jadi gak usah usik-usik Beni. Lo akan berusaha sama gue kalau Beni jatuh cinta sama lo. Iya, Sya. Aku yakin kalau misalnya Beni juga cinta sama kamu. Dan aku janji... Aku... Aku tidak akan menghalangi hubungan kalian lagi. Bagus. Bagus kalau lo tau diri. Eh, denger ya. Gue gak akan seger-seger nyikirin orang yang ganggu cinta gue sama Beni. Gunci itu ada di otak lo. Berarti? Bersihbar lo lombong sih. Kenapa yang kamu kesukur? Enggak ada waktu lagi, Ben. Ada hal penting yang mau aku omongin. Apaan? Aku minta, kamu lupain Andin secepatnya. Apa maksud kamu, Sehat? Kamu udah liat kan, kalau Andin itu milik Aditya. Jadi kamu nggak usah diganggu hubungan mereka. Aku nggak pernah mengganggu hubungan mereka, Sa. Sadar dong, Ben. Kamu itu nggak pantas buat Andin. Kamu itu cuma pantas buat aku. Tolong, Ben, belajar mencintai aku. Sorry, Sehat. Aku nggak bisa. Cintaku hanya untuk Andin. Dan nggak ada seorang pun yang bisa merubah perasaanku. Kamu salah, Ben. Kita liat aja nanti. Aku, Sasha, akan bisa dapetin cinta kamu yang utuh. Aku cuma ngasih saran sama kamu. Jangan melakukan hal yang ujungnya sia-sia. Kamu udah tahu jawabannya, kan? Oke, kita liat aja nanti. Aku pasti akan bisa dapetin cinta kamu. Tolong, Ben, belajar mencintai aku. Sorry, Sehat. Aku nggak bisa. Mbak, Mbak, Mbak. Jangan, Mbak. Jangan mendekat. Turun, Mbak, Mbak. Pergi. Berhenti. Jangan aku, gue. Jangan, jangan dekat. Ada apa lagi, Sehat? Sekarang aku udah di jembatan. Sekarang juga kamu ke sini. Sasha, kamu jangan main-main. Aku cinta sama kamu, Ben. Tapi kenapa kamu selalu nilai Andin? Jadi buat apa aku hidup lama-lama lagi? Tolong, Sehat. Kamu turun dari situ. Kita bisa omongin semuanya. Kalau kamu masih mau ngomong sama aku, Kamu ke sini sekarang juga selagi masih sempat. Sasha! Cewek aneh. Sasha, aku mau. Kamu turun dari situ. Nggak, Ben. Aku mau mau. Buat apa? Aku udah lama-lama lagi, Ben. Percuma. Kamu selalu doang aku, kan? Kamu lebih biar aneh daripada aku. Sasha, kita bisa omongin semuanya. Cukup, Ben. Sekarang aku tanya. Apa kamu mau nerima cinta aku atau nggak? Tapi, Sasha, bukan begini caranya. Masalah perasaan. Kita bisa omongin nanti, oke? Tapi kamu mencintai Andin, kan? Iya, itu memang benar. Tapi sampai sekarang, dia tidak pernah menerima cinta aku, Sasha. Jadi, aku masih punya kesempatan? Iya. Kamu masih punya kesempatan. Sasha! 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 兜任 dia, prote laman! Sasha! Sasha! Kenapa! Sasha! No! Sasha! Selamat menikmati. Bangun, bangun. Bangun, bangun. Bangun, bangun. Pak, bangun. Baik. Pak, bangun. Kamu enggak apa-apa? Dokter, dokter Tolong, polong perintah kadang Kenapa pak, bapak cuma jelas Tolong ke masanya Masih yang tenggelam di sungai dok Sebaiknya segera dilakukan tindakan pertama Baik, dok Suhu tubuhnya menurun, dok Dan tetap jantungnya semakin melemah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kami belum bisa memastikannya Ada pasien sangat kritis Tapi kami berusaha semaksimal mungkin Lebih baik Anda berdoa saja Ternyata masih ada manusia Lebih kejam dari serigat Oh, sukar biasa Oh, ditempel di sini Oh, yes, 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 hello Halo, Tante Saya Benny Sasya, Tante Dia masuk ke rumah sakit Apa kamu orang bilang, ha? Sasya masuk ke rumah sakit Eh, kamu orang jangan ngarang-ngarang cerita ke begini ya Iya, Tante Beneran Dia sekarang masuk ke ruang, oke? Ketujurnya, soalnya si Benny itu bener, ya? Oke, terus Keadaan Sasya gimana sekarang, Ben? Saya sendiri juga tiba-tiba tahu, Tante Oke, oke, kalau gitu Tante-Tante segera ke sana, ya? Iya, Tante Ya ampun, mati kita orang Sasya, ya ampun, ya ampun Sasya, gak ampun, mati, Sasya Tiana Kok kamu gak lesen? Kenapa? Papi, Sasya masuk ke rumah sakit, Bi Ya Allah Apa yang terjadi dengan Sasya, Tiara? Ngerti, Bi Ini Benny aja yang barusan kasih kabar, Bi Ayo ke sana, Bi Ayo kita ke sana, ayo Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya, Mas Pada kemana orang-orang, Bi? Pada ke rumah sakit semua, Mas Mas Haji? Siapa yang sakit? Bang Sasa, Mas Terima kasih, ya, Bi Sama-sama, Mas Sasya di rumah saya Baik-baik saja sama dia Ternyata masih ada manusia Lebih kejam dari serigamu Berikanlah menyayangi anaknya Relakor berjanji waraganya Mengapa aku disayangi? Sedangkan nasibku, oh malam Mengapa aku disintai? Selamat menikmati, oh malam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax